Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, seorang petani rambutan asal Desa Layu, kecamatan Batu Benawa, rob omsat ratusan juta rupiah per tahun. Sejak 1993, Radian Syah tekun menggarap lahannya seluas 13 hektare di Gunung Tukol, Kali Baru, kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di situ ia berkebun rambutan hingga 200 pohon dengan berbagai varitas, termasuk 10 bibit unggulan. Antara lain adalah jenis Garuda, Batuk, Antola, Gizai, Namahang, Timbul, Dangut Noni, Rafiah, dan Binjai. Dalam satu pohon dewasa, ia bisa mengasihkan 300-500 kg rambutan, yang kemudian dipasarkannya ke Kalimantan Timur dan Kota Baru. Tahun 1993 mulai di sini, terus kami nanam itu sedikit-sedikit sampai 2005, harusnya terakhir menanam rambutan lagi. Harusnya karit saja lagi. Jadi lokasi kami ini kurang lebih 13 hektare. Jenis-jenisnya kan beberapa macam sampai semacam tadi, ada Jaina, ada Garuda, Rapiah, Binjai, Damun, Batuk, Lais, Antalagi, Apalagi, Timbul, Noni. Selain rambutan, Radiansyah juga berkebun durian Mantuala, Batu Benawa yang varitasnya sudah mendapat sertifikat Menteri Pertanian dan pernah menjadi juara kontes di Bajar Masin. Aang Chandra Barabai Banjar TV